lonceng ke TKP, siap, 86 selanjutnya setelah kita dari jalan Hasid Sainal Mustafa kami akhirnya bergeser ke daerah Dadahat setelah kita melakukan penggeledahan terasa benar kita menemukan miras kita juga menemukan tempat-tempatan, jadi kan dia campur dengan minuman itu dapat dari mana? yang beli cium ini siapa? yang beli minum sejur Cinehel Cinehel eh, kamu udah perasaan penelit kamu, kamu udah perasaan tangkap dulu ya? eh, kamu dapat lagi ya? eh, berapa kali kamu? udah berapa kali kamu orangnya? aduh, kapan? yang mana ini? yang lucunya itu, diantara mereka itu dua orang itu ternyata adalah pemain ini udah perasaan tangkap juga ini orangnya kapan, Pak? kapan-kapan, saya ingat kamu itu udah lama ini, coba lagi buka-buka itu, pernah kan? teman-teman takwirnya nah, iya, kamu teman-teman takwir apa, mengaku juga akhirnya udah lama ini ya iya kan tapi sama aja, saya tangkap juga kamu kan sudah dua kali akhirnya yang bersangkutan mengaku, memang saya pernah Pak ditangkap, ada satu hal yang sama juga kamu udah berapa kali? udah kemarin baru kemarin bagaimana, saya juga ingat buka kamu, aku aja gak apa-apa lah enggak, enggak, enggak kapan saya kamu beli gimana Cinehal-nya? Cinehal yang rumah besar, Pak iya itu kami melakukan pengembangan ke daerah Cinehal yaudah, nanti boncingan sama anggota saya ya tunjukin tempatnya ya tapi saya enggak diapa-apain enggak, gak diapa-apakan juga, kapok sekali tapi kamu tuh jujur sama saya ya ya, siap eh ini yang mau belakang saya siapa, coba ngacung ada SIM-nya SRK-nya ada enggak? ada SIM-nya SRK-nya ada SIM-nya? ada ada sumur kamu berapa? sumur sumur yuk, ikut semuanya bawa kamu, bawa truk semua eh, jangan lepas kamu eh, lepas masuk masuk kamu harus minum ya? eh? habis minum tadi saya lihat mana minumannya? yuk, ada binatunya pengantar supaya si perempuan ini mencoba untuk sembunyi atau melarikan diri mana minumannya? kamu harus minum tadi? enggak, Pak enggak, Pak iya, tadi minumannya mana? tadi saya lihat tadi ada minuman di sini mana? enggak, Pak orang tadi, ke dalam mana orangnya? lalu lari ke teman Abi, Pak kita kemana sih? itu apa? itu apa? itu apa? itu si pilih, ya, Abi, si minuman, si itu apa, Pak? itu apa, Pak? tadi abis minum, ya? itu minumannya di mana tadi, ya? karena ada video yang di mana saya tahu saya tahu saya tahu saya tahu dia ketakutan merasa tidak bersalah jangan nangis, jangan nangis, Adi tadi, boleh ke rumah, Nek itu rumahnya siapa tadi? yang di belakang rumah siapa itu? apa, Pak siapa? rumah siapa? rumah siapa? rumah siapa yang tadi? tadi kan dia lari ke belakang siapa, Pak yang mana hari itu? takut takut iya, takut teman-teman tadi bawa minumannya ke mana? si *** ke mana nih? cari nggak apa? cari yang apa? cari dia sini kami tidak percaya begitu saja tetapi ya sudah lah bagi kami, malam itu mereka tidak bikin keributan tidak jadi masalah bagi kami silahkan yang penting mereka membubarkan diri pada malam itu juga ini, apa? anak yang motor tungguin musuhnya di sana sekarang mereka di sana? masih di sana barusan ini di BBM menurut saya setelah dari Cinehal kami melakukan penyisiran lagi iya, 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 oke, oke di mana tipang limanya? oh iya ditunggu di mana? tipang limanya? gimanaan ya? iya, oke, oke sudah dekat ini sudah dekat begitu kami melewati wilayah Pancasila tepat di samping rel kereta api kami menemukan selompok anak muda ini iya baru dapatnya di pinggir rel ini ada sekitar tujuan ini yang lagi mabuk iya, oke, oke ada ruyung juga kita dapat ini loncel ke TKP siap! 86 loncel ke TKP ini iya baru dapatnya di pinggir rel ini ada sekitar tujuan ini yang lagi mabuk iya, oke, oke ada ruyung juga kita dapat ini saya silang sini Pak Pak, itu lu masak ya? Iya, iya. Orang sini ngapain Pak begini ya? Kemarin ada penyerangan, Pak. Penyerangan lagi, Pak. Penyerangan lagi, Pak. Geng motor, 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 Pak. Enggak, Pak. Siapa yang beli? Siapa yang beli? Siapa yang beli, Pak? Yang beli siapa, Pak? Yang beli siapa? Yang beli siapa, jujur? Saya mau datang. Nah, dia mengirim pokok. Hei, ini siapa? Saya ikut aja, ikut aja, kan. Masih ingat tahu semuanya. Sempat saya melakukan interograsi terhadap salah satu anak muda. Kamu minum, Pak? Minum. Minum. Jujur, ya? Saya jujur, Pak. Minum apa-apa, bagus-bagus. Minum, saya minum di rumah. Enggak di sini. Enggak. Saya baru datang. Kamu orang mau? Orang berat, saya ada pembedahan. Makanya saya jujur. KTP, si Mesta Enta. Jujur aja sama saya, yang beli minuman siapa? Nah, kalau gitu kamu jangan pergi dulu. Rupanya yang bersangkutan ini pintar berkelit. Tapi saya tidak menyerah begitu saja. Akhirnya saya perintahkan anggota sesama teman-temannya itu dilakukan interograsi. Kamu yang boleh katakan? Itu teman kamu yang bilang. Hah? Sini, sini, saya. Baik dulu. Sini, apa yang boleh katakan bilang? Apa? 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 Apa tadi bilang? Apa? 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 Yang beli bukan saya. Ya kamu, Ed. Siapa yang beli? Siapa yang beli? Saya nanya. Siapa yang beli, coba? Hah? Iya, yang beli ke tokonya. Karena itu, toko akan belinya, kan? Tengah nggak? Siapa yang beli? Tapi tetap bersih keras. Tidak mau mengakuinya. Sehingga terjadi sedikit ketegangan dalam truk itu antara sesama mereka sendiri. Yang seperti inilah yang saya ingin tekankan kepada orang tua. Agar lebih memberikan perhatian lebih kepada anak-anak. Dekatkan secara emosional antara orang tua dan atau keluarga dengan anak-anak. Si anak ini adalah aset ya. Aset negara dan aset keluarga. Dia inilah yang nanti bisa mengangkat nama baik keluarga dan bisa juga nanti mengangkat nama baik negara. Mari kita bahu-membahu, bekerja sama, bersinergi semata-mata demi rasa aman, nyaman di masyarakat Tasik Malai Kota ini.